Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita membahas Dawa ul kulub Obat hati Kalau kita sakit Maka yang pertama kita cari obat Ketika mata sakit Merti yang kita cari obat mata Ketika tangan sakit Yang kita cari obat tangan Nah Bagaimana Agar hati yang sakit Tadi kembali dia bersih Maka dijelaskan oleh Qala Sayyiduna Ibrahim Al-Khawas Rahimahullahu ta'ala Berkata Sayyiduna Sayyiduna Ibrahim Al-Khawas Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Merahmati beliau Dawa ul kulubi Obat hati itu Khum satu asya'ah Ada lima perkara Lima macam obat hati Yang pertama Kata beliau Kiraatul qur'ani Bittadabbur Membaca Al-Quran Dengan mentadabburinya Membaca Al-Quran Dengan maknanya Membaca Al-Quran Dengan memahaminya Maka hati yang berkarat Akan menjadi bersih Hati yang sedih Akan menjadi gembira Hati yang galau Akan menjadi bahagia Hati yang sempit Akan bisa menjadi lapang Ketika membaca Al-Quran Tak hanya Membacanya saja Tapi membaca Maknanya Yang kedua Wa ikhla'ul bautan Ya sering-seringlah Mengosongkan perut Puasa Makan jangan terlalu Kenyang Makan jangan terlalu Congok Jangan jauh manam buah Manam buah Biasa-biasa Makan Dua Yang ketiga Wa qiyamun layli Dan Salat malam Salat tahajud Mendirikan malam Termasuk Obat hati Orang yang sering Salat tahajud Rezikinya mantap Hatinya lapang Urusannya mudah Keluarganya bahagia Sekinah muaddah Warahmat Yang keempat Bangun malam Artinya Kemudian yang kelima Wa muja'alasatussalihin Bergaul Dengan orang-orang yang soleh Berkumpul Dengan orang-orang yang soleh Inilah obat hati Obat hati ini Makalah ini Perkataan ini Ada di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Halaman yang Kesebat 188 Ada juga Di dalam kitab Al-Manhajus Syawi Halaman 170 Dan ada di dalam kitab Anisul Mu'minin 162 Semoga Hati yang sakit Hati yang tersakiti Bisa terobati Bisa diobati Semoga hati kita Selalu bahagia Happy untuk selamanya Fit dunia wal akhirah Selamat menikmati Selamat menikmati